Halo-halo para pencari fakta. Sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama tahun 1930, Timnas Uruguay yang dijuluki La Celeste ini jarang absen. Piala Dunia 2022 menjadi penampilan ke-14. Sederet bintang jadi bagian Timnas Uruguay, seperti Yoseki Menes yang pernah membobol gawang Messi. Federico Valverde, Central Midfielder Real Madrid, Mathias Oliveira, dan Darwin Nunes, penyerang Liverpool, serta Luis Suarez yang pulang ke Nasional setelah berpisah dengan Atletico Madrid. Jadi salah satu negara sepak bola paling berprestasi di Amerika Latin, dibuktikan dengan menyandang dua gelar juara dunia, dan 15 kali Copa Amerika. Karena itu Uruguay juga memperoleh gelar Copa Amerika terbanyak di Amerika Latin. Ternyata bukan hanya sepak bola yang jadi perhatian pemerintah Uruguay, guys. Pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya juga sangat terjamin lho. Eits, bukan itu aja. Ada banyak fakta yang bisa mengenalkan kita ke negara kecil satu ini. Apa aja? Yuk kita bahas. Nah, kita mulai ini dari sistem pemerintahannya. Mirip-mirip lah dengan Indonesia. Sistem pemerintahan yang dianud oleh Uruguay adalah sistem pemerintahan Republik Presidensial. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah Presiden. Dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun. Saat ini yang menjabat sebagai Presiden adalah Luis Alberto Lacalipo. Bersama wakilnya Beatrice Argymon. Memimpin negara dengan luas wilayah 176.215 km persegi. Yang diisi penduduk sekitar 3.518.552 jiwa. Tentu nggak terlalu sulit kali ya dibandingin Presiden kita. Presiden Luis Alberto mampu ngebuat negara terkecil setelah Suriname ini jadi negara dengan ekonomi terbaik. Karena tingkat penghasilan yang tinggi di antara negara di Amerika Selatan lainnya. Diperkirakan besarnya GDV pada tahun 2020 mencapai di 86,562 miliar USD. Perekonomian berasal dari beberapa sektor. Salah satunya adalah pertanian. Hasil pertanian utama berupa kedelai dan pir. Selain itu daging sapi juga jadi komoditas ekspor utama bagi Uruguay setiap tahunnya. Di sektor lainnya ada pariwisata. Karena banyak tempat-tempat bekas kolonial, pemerintah menjadikan tempat tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Uruguay. Ekonomi stabil. Pendidikan juga difasilitasi dong. Karena percaya kalau sumber daya manusia berkualitas dipupuk dari dasar nih, Tahun 2009, Uruguay menjadi negara pertama yang memberikan perangkat laptop kepada 362 siswa sekolah dasar. Beserta 18.000 guru. Laptop XO yang dibagikan adalah bagian dari program nasional bertajuk Prince Seibal. Bersama OPLC, pengadaan komputer XO yang bersistem operasi Linux itu. Pemerintah meregok kojek hingga 260 USD atau sekitar 2,4 juta per komputer. Gak ketinggalan. Pemerintah Uruguay nyediain juga akses internet ke banyak keluarga. Wah, anak-anak belajar lancar di sekolah. Emak di rumah duduk nyantai nonton Netflix. Wah, sejahtera banget ya Uruguay ini. Yap, semuanya juga ada andil dari penduduk Uruguay itu sendiri. Tapi tau gak kalau mayoritas penduduk Uruguay itu keturunan dari benua Eropa? Nah, sekitar 87% adalah keturunan imigran Italia dan Spanyol. Mereka datang ke Amerika Selatan sekitar abad ke-19 dan ke-20. Lama-kelamaan berdatangan pula negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Lalu untuk minoritas ada penduduk dari keturunan Afrika, Indian, dan Asia. Berbeda keturunan, tapi mereka tetap harmonis. Mirip Indonesia kan walau berbeda-beda suku, tetapi tetap satu. Yaks. Yang gak mirip dengan kita adalah mereka tuh gak punya agama resmi. Hubungan antara gereja dengan negara juga dipisahkan. Makanya pemerintah gak mau ambil pusing ngurusin agama rakyatnya. Rakyatnya bebas kok mau menganut agama apa aja dan keamanan beragama juga terjamin. Tapi berdasarkan survei, mereka paling banyak memeluk agama Katolik Roma sekitar 44,8%. Yahudi 9,5%, tidak beragama 44,5%, dan agama lainnya sekitar 1,2%. Jadikan contoh nih Uruguay, kita yang katanya paling banyak memeluk agama, tapi suka ribut soal agama. Penduduk harmonis ini banyak menuturkan bahasa Spanyol Uruguay seperti negara tetangga Argentina. Bahasa Portugis juga jadi salah satu bahasa yang digunakan oleh minoritas. Sekitar 15% khususnya wilayah utara dekat Brazil. Mereka juga menggunakan bahasa Inggris kok, tapi cuma kebutuhan tertentu aja. Contohnya untuk bisnis, pariwisata, dan pendidikan. Untuk hal yang satu ini, banyak negara yang memandang sebelah mata. Pasalnya, sejak 2013 silam, Uruguay menjadi negara pertama yang melegalkan ganja. Pemerintah menyetujui undang-undang yang melegalkan penamaan dan penjualan ganja skala nasional. Alasannya sih agar pasar ilegal tuh beralih ke pasar legal, dan pundi-pundi pendapatan bisa masuk ke kas negara. Jadi mulai dari penanaman, pemanenan, dan penjualan, itu di bawah pengawasan negara. Belinya pun harus diapotik resmi milik pemerintahan. Pembelinya juga gak sembarangan, hanya yang berumur 18 tahun ke atas. Kadarnya juga dibatasi hanya 40 gram per bulan. Ini sih sebutannya bebas tipis-tipis. Gak apa-apa deh soalnya penduduk dikit, jadi kalau banyak yang melanggar masih bisa ditangani. Tapi uniknya, walau penduduknya sedikit, mereka punya domba dua kali dari jumlah mereka. Uruguay memiliki 6.419.000 domba. Hampir dua ekor domba per orang. Ini masih mending katanya tahun-tahun sebelumnya. Jumlah domba sebanyak 26 juta. Bayangin gimana banyaknya. Keluar rumah ketemu domba. Ke pasar ketemu domba. Bahkan ke sekolah harus papasan sama domba. Emang sih Uruguay mengeksplor banyak wall, gak usah heran. Ini yang kita sammeni di fakta terakhir. Paham kan kalau setiap negara punya lagu kebangsaan? Uniknya tuh lagu kebangsaan Uruguay berjudul Orientalus La Patria Ola Tumba. Adalah lagu kebangsaan terpanjang di dunia. Dengan 150 bar musik. Iya, sekitar butuh 6 menit lah buat sampai di bagian akhir. Untung aja ya lagu kebangsaan kita gak sepanjang Uruguay. Coba deh bayangin, berapa banyak siswa pingsan pas upacara karena nyanyiin lagu kebangsaan lama banget. Atau paduan suara sampai serak pengen cepat udahan karena ribet. Yaudah bersyukurlah tinggal di Indonesia.